Seorang ratu kecantikan memang kerap identik dengan tampil glamour dengan mahkota yang bersarang di atas kepala. Tampil anggun dibalut dengan teguhnya perilaku dan sopan santun rasanya jadi kewajiban selain kecantikan yang jadi andalan utamanya. Seperti sosok putri Indonesia lingkungan tahun 2017 kemarin, Kevin Liliana. Kini dirinya juga berpredikat sebagai sosok Miss International. Bangga rasanya bisa membawa harum nama Indonesia, terlebih terpilih mengenakan mahkota yang diakui internasional. Namun sayang seribu sayang, mahkota itu nyatanya tak diboyong ke Indonesia, melainkan harus disimpan oleh organisasi yang menaungi Miss International tersebut, yang diketahui berada di Jepang. Sebetulnya Miss International adalah satu organisasi yang tidak mengizinkan pemenangnya membawa mahkotanya ke negaranya. Maka dari itu ketika saya memenangkan Miss International, malam itu juga mereka membawa mahkotanya dan dibawa ke Indonesia ketika dibutuhkan. Sejauh ini ketika saya pulang ke Indonesia pada saat press conference, dan waktu itu datang ke sini juga untuk interview, saya membawa mahkotanya dan orang organisasi dari Jepangnya sendiri yang membawa mahkotanya. Seorang ratu kecantikan memang kerap identik dengan tampil glamor dengan mahkota yang bersarang di atas kepala. Tampil anggun dibalut dengan teguhnya perilaku dan sopan santun rasanya jadi kewajiban selain kecantikan yang jadi andalan utamanya. Seperti sosok putri Indonesia lingkungan tahun 2017 kemarin, Kevin Liliana. Kini dirinya juga berpredikat sebagai sosok Miss International. Bangga rasanya bisa membawa harum nama Indonesia, terlebih terpilih mengenakan mahkota yang diakui internasional. Namun sayang seribu sayang, mahkota itu nyatanya tak diboyong ke Indonesia, melainkan harus disimpan oleh organisasi yang menaungi Miss International tersebut, yang diketahui berada di Jepang. Sebetulnya Miss International adalah satu organisasi yang Seorang ratu kecantikan memang kerap identik dengan tampil glamor dengan mahkota yang bersarang di atas kepala. Tampil anggun dibalut dengan teguhnya perilaku dan sopan santun rasanya jadi kewajiban selain kecantikan yang jadi andalan utamanya. Seperti sosok putri Indonesia lingkungan tahun 2017 kemarin, Kevin Liliana. Kini dirinya juga berpredikat sebagai sosok Miss International. Bangga rasanya bisa membawa harum nama Indonesia, terlebih terpilih mengenakan mahkota yang diakui internasional. Namun sayang seribu sayang, mahkota itu nyatanya tak diboyong ke Indonesia, melainkan harus disimpan oleh organisasi yang menaungi Miss International tersebut, yang diketahui berada di Jepang. Sebetulnya Miss International adalah satu organisasi yang tidak mengizinkan pemenangnya membawa mahkotanya ke negaranya. Maka dari itu ketika saya memenangkan Miss International, malam itu juga mereka membawa mahkotanya dan dibawa ke Indonesia ketika dibutuhkan. Sejauh ini ketika saya pulang ke Indonesia pada saat press conference dan waktu itu datang ke sini juga untuk interview, saya membawa mahkotanya dan orang organisasi dari Jepangnya sendiri yang membawa kemudian setelah selesai pun dibawa kembali ke Jepang. Karena mungkin harga dan pembuatannya juga yang sulit, jadi membuat mereka memikir ulang jika pemenangnya memegang sendiri mahkotanya tanpa didampingi oleh organisasi. Pernah memakai mahkota putri Indonesia lingkungan tahun kemarin, Kevin Liliana juga mengungkapkan perbedaan antara memakai mahkota putri Indonesia dengan mahkota Miss International yang ia kenakan saat ini. Mungkin bedanya ketika putri Indonesia sering tugas, sering menggunakan mahkota, jadi ketika pakai mahkota ada senang, tapi beda dengan ketika menggunakan mahkota Miss International karena didatangkannya susah, jarang juga dipakai, jadi ketika dipakai itu banyak foto-foto, banyak di video, karena ya momen sih dan belum tentu satu tahun ke depan bakal pakai mahkota sesering putri Indonesia lingkungan. Sebagai generasi penerus Kevin Liliana, seperti yang diketahui baru-baru ini, telah terpilih putri Indonesia 2018. Sonia Vergena Citra, asal Bangka Belitung, didapuk menjadi putri Indonesia 2018. Menyusul di belakangnya ada putri Indonesia lingkungan, Fania Fitrianti, her lambang asal Banten, dan putri Indonesia pariwisata Wilda Oktaviana Situngkir, asal Kalimantan Barat. Kini ketiganya pun memakai mahkota kebanggaannya masing-masing. Lantas seperti apa cerita saat mengenakan mahkota yang diidam-idamkan banyak wanita di Indonesia ini? Jadi kalau untuk penggunaan mahkota ini sendiri, lebih ke tugas kita apa gitu. Jadi ketika kita dari yayasan lagi, kamu harus menggunakan mahkota ketika kamu bertugas gitu. Dan ketika kita menggunakan mahkota, kita harus jaga sikap, dan kita tahu di mana kita berada. Terima kasih telah menonton!